Perguruan Sejati Jilid 19. Ciu Loh Ciam Puee kapan tiba tanya Tiong Jiok sambil memegang lengan orang tua itu. Kami baru saja sampai belum lama, jawab Ciu Kong. Mana Yau Loh Ciam Puee dan To'agu mereka sedang menantikanmu di penginapan H.O.O.Peng Oh kebetulan sekali Loh Ciam Puee menginap di sana, tentu sudah bertemu dengan Wan Jiye dan lain-lain bukan ya, jawab Ciu Kong. Bahkan aku mencarimu setelah mendapat tahu dari Wan Jiye, ada seorang gadis bernama Siaw Puee apakah sudah pulang ke hotel entahlah, aku terburu-buru mencari Siaw Cujin, tidak memperhatikan keadaan di hotel, rasa-rasanya sih belum pulang dengan cepat mereka kembali ke hotel, Tiong Jiok melihat Yau Kian C.E. dan To'agu dan lain-lain hanya Siaw Puee yang tidak ada. Engkau pergi begitu lama, ketemukah dengan Siaw Puee? Tanya Wan Jiye. Sudah ku cari ke sana kemari, tapi tidak ku temui, kalau begitu urusan yang tidak diinginkan benar-benar terjadi kata Wan Jiye. Soal apa tanyain Tiong Jiok dengan heran? Lihatlah ini, kata Wan Jiye sambil mengambil sehelai surat. Begitu engkau pergi, ada seorang anak membawa surat ini. Bacalah engkau akan mengerti sendiri, Tiong Jiok melihat surat itu berbunyi, ku minta kalian semuanya menggunakan kereta yang tertutup datang ke kota Hang Sia. Soal lainnya akan ditentukan di kemudian. Perintah ini harus dipatungi bila mana jiwa Siaw Puee dan Pekiam Hang terancam kematian. Pikirlah masak-masak, jangan sampai menyesal belakangan, surat itu tidak dibubungi tanda tangan maupun tulisan lainnya. Ini pasti surat Lyok Jiehui, kata In Tiong Jiok. Dengan menjadikan Siaw Puee dan Piam Hang sebagai sandera, ia hendak memaksaku menyerahkan pedang mustika. Kenapa Pek Suheng bisa jatuh di tangan mereka? Tanya Wan Jiye. Ia mempunyai janji dengan Siaw Puee, kata Tiong Jiok. Rupanya waktu Siaw Puee keluar mencari bertemu dengan Piam Hang sehingga lupa pulang. Sedangkan Lyok Jiehui yang mempunyai banyak kaki tangan di dalam kota ini mengetahui mereka berdua saja, maka menangkapnya dengan mudah untuk dijadikan sandera seperti yang ku katakan tadi. Jika ia menginginkan hal itu, kenapa tidak melakukannya di lemco ini? Dan apapun maksudnya menyuruh kita naik kereta segala macam kata Yau Jien Chee? Lyok Jiehui manusia licik yang aneh, ia sudah memperhitungkan, bahwa kota Lem Cheong berdekatan dengan Pulau Hiu, kuatir Hek Pek Siang Yau mendapat kabar dan mencampuri urusan ini, soalnya sudah begini, langkah apa yang harus diambil tanya Ceng Ceng? Hek Tometer, apa yang engkau bisa bentak Ciu Kong? Soalnya ia menginginkan pedang mustika, sebelum benda itu diperolehnya ia tak mencelakakan Tiat Kou Nio maupun Pek Kiam Hang. Maka itu ada kesempatan bagi kita mengirim kabar ke Pek Tiantang. Perserikatan ini pasti mencari Lyok Jiehui untuk membebaskan Siaw Pangcu mereka bukan Pek Tiantang menolong Pek Kiam Hang. Lalu siapa yang menolong Tiat Kou Nio tanya Ciu Kong? Tiat-tiat tidak tahu, kalau Pek Kiam Hang bebas, Tiat Kou Nio pun pasti bebas HMM, Keru memancing si air kerubukan kerjaan kita. Sebaiknya engkau jangan bicara dan pergi jauhan ke sana Tiat-tiat bisanya memaki dan membentak aku saja, kata Ceng Ceng. Namanya tukar pikiran, siapapun boleh mengeluarkan pendapatnya, andai kata saranku ini kurang baik, boleh ditolak jangan dimaki-maki, sudah, pergi jauhan ke sana bentak Ciu Kong. Baik-baik, kata Ceng Ceng sambil berlari ke belakang Wan Jieh. Ia bisa berpikir begitu masih baik, daripada diam-diam saja seperti si tolol kata Wan Jieh yang terus merangkul Ceng Ceng. Hektometer, pantasan kian hari lagaknya kian menjadi-jadi, kiranya ada bekingnya kata Ciu Kong. Wan Jieh tidak menjawab, ia tersenyum pada Ceng Ceng, dan mengusap-usap dengan sayangnya. Kalau ia ingat kejadian di dalam tebing, dan marah-marah pada gadis ini dikarenakan cemburunya, ia menjadi malu sendiri. Sebaiknya kita turut saja kehendak musuh, kata Intiong Giyok. Ceng Ceng carilah dua kereta untuk masuk ke kota Hang Xia. Sekalian beritahu pemilik hotel agar menyediakan makanan untuk lima orang, Setelah itu kita berangkat, Ciu Kong dan Yau Kian C.E. saling menatap satu sama lain, mereka tidak mengetahui apa yang akan diperbuat si Yau Chu Jin-nya. Apakah si Yau Chu Jin memastikan diri untuk berangkat dan menuruti kehendak musuh tanya Ciu Kong? Tiong Giyok mengangguk. Lo Chiang Pui E bertiga kuminta berangkat belakangan, dengan begini siasat musuh dapat kita pecahkan, waktu senja mendatang dari arah kota Lem Ciu Kong tampak dua kereta beriring-iring menuju ke kota Hang Xia. Kereta yang di depan ditumpangi Wan Jie dan ibu angkatnya, yang di belakangnya Ceng Ceng dan Tioma sedangkan Tiong Giyok mengikuti kedua kereta perlahan-lahan, dengan alasan agar orang tua tidak terlalu bergoyang-goyang. Padahal ia memberi kesempatan pada rombongan Ciu Kong bisa menyusulnya. Seperti kita ketahui Liok Jiehwi memerintahkan mereka ke kota Hang Xia untuk menerima petunjuk yang selanjutnya lagi. Tiong Giyok ingin benar mengetahui dengan Ker apa pihak musuh itu menyampaikan petunjuknya yang kedua itu. Di samping itu ia pun menduga musuh pasti mengawasi gerak-gerik mereka, atau menyuruh lagi seseorang mengantarkan surat seperti keret pertama. Jika sampai terjadi lagi hal-hal ini Ciu Kong dan kawan-kawan pasti akan berhasil menjalankan tugasnya. Akan tetapi sampai jauh malam tidak terjadi sesuatu yang penting di tengah perjalanan itu. Jarak antara Lam Cheong dan Hang Xia hanya seratus li, kalau kereta jalan cepat mereka seharusnya sudah tiba di tempat tujuan. Kini dikarenakan jalannya perlahan mereka baru tiba di tengah-tengah yakni sebuah kota kecil yang bernama Tong Xia. Tiong Giyok mampir di sebuah penginapan road, untuk mengajak rombongannya bermalam. Ia sendiri mengawasi kepada kusir kudir kereta yang sedang mengombongi kuda-kuda mereka di stual. Tiba-tiba saja ia melihat di punggung salah seorang kusir itu, perlahan-lahan ia menghampiri dan mengambil kain itu tanpa diketahui seng kusir. Terima kasih atas kepatuhanmu atas perintahku, soal tiap dan teg, tak usah dikhawatirkan, mereka dalam keadaan sehat-sehat. Lanjutkanlah perjalanan ke kota Hang Xia. Kami bisa memberi petunjuk yang ketiga. Sehabis membaca surat itu Tiong Giyok celingukan keempat penjuru, ia tidak mendapatkan seorang yang bisa dicurigakan. Membuatnya semakin heran saja. Ia merasa penasaran sekali, karena sepanjang jalan kereta-kereta itu tidak luput dari pengawasannya, kenapa tiba-tiba saja terjadi hal ini tanpa diketahuinya. Sungguh pun begitu ia tetap bersikap tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Tiong Giyok membatalkan niatnya bermalam di kota Tong Xia dan bergegas untuk melanjutkan perjalanannya. Mendengar ini salah seorang kusir menunjukkan muka tak puas. Kalau ingin cepat-cepat sampai kenapa menitahkan kami berjalan lambat-lambatan untuk ini kami menambah uang sewa satu kali lipat dari harga semula, bagaimana? Bujuk Tiong Giyok. Kami bisa bertahan, tapi kasihan kuda-kuda itu, mereka kelewat letih dan bisa mati di jalanan. Kalau kamu tidak bisa melanjutkan perjalanan, kepaksa ku cari kereta lain, untuk ini pembayaran ku minta dikurangi. Ya begitu lebih baik, jawab kusir itu, kami lebih senang pembayaran dikurangi daripada melanjutkan perjalanan. Untuk ini Kong Cu tak perlu memusingkan diri, kami bisa mencarikan kereta untuk melanjutkan perjalanan, In Tiong Giyok membayar rongkos kereta. Kusir yang satu lagi dari tadi diam saja, waktu Tiong Giyok mengusungkan uang ia menolak dan menyatakan mau melanjutkan perjalanan asal tambahnya besar. Apakah engkau tidak takut kudamu mati di jalanan kudaku cukup perawatan, pasti bisa melanjutkan perjalanan, kalau begitu baik, bisakah keretamu muat empat orang tanya Tiong Giyok. Asal mau berdempetan bisa saja baiklah, aku tak perlu repot-repot mencari kereta lain, sewaktu mau berangkat dari arah luar datang tiga penunggang kuda, mereka bukan lain dari rombongan Ciu Kong adanya. In Tiong Giyok pura-pura tidak kenal, tapi waktu berpapasan dengan cepat ia memberikan secari kertas pada kawannya itu tanpa diketahui siapa-siapa. Setelah kereta berangkat agak lama, Ciu Kong membuka kertas tadi, di situ tertulis sebagai berikut, Perhatikan kusir kereta, kemungkinan besar anak buahnya Liok Jiehwi, di perjalanan tidak ada yang perlu diceritakan sewaktu mereka tiba di kota Hang Sia sudah terang tanah. Jalanan di sini sangat ramai biarpun masih pagi. Kereta berjalan semakin perlahan. Seorang muda berbaju hijau tampak mengejar-ngejar kereta. Tiong Giyok jadi curiga dan memerintahkan kereta berhenti. Apakah kereta ini rombongan dari Inkong Ciu tanya pemuda itu? Benar bagaimana kau tahu tanya Tiong Giyok? Kalau begitu ikutlah denganku, kata pemuda itu. Pemuda itu mengajak mereka masuk ke sebuah penginapan yang bermerek empat lautan. Inkong Ciu sudah tiba. Inkong Ciu sudah tiba serusi pemuda yang terus masuk ke dalam hotel. Empat lima pelayan bergegas-gegas keluar menyambut kedatangan kereta dengan telatan sekali. Mereka membuka pintu kereta dan mempersilahkan penumpangnya masuk ke dalam dengan ramah-tamah. Pelayan-pelayan itu mengajak para tamunya ke sebuah meja yang penuh hidangan. Pemuda berbaju hijau mempersilahkan mereka duduk sambil melayani dengan tersenyum-senyum. Yang rendah adalah pemilik hotel ini, bila mana ada pelayanan yang kurang memuaskanku harap dimaafkan saja. Ah, kau memperlakukan kami dengan baik sekali, kata Tiong Giyok. Persiapan ini tergesa-gesa, mungkin masih banyak kekurangannya, kata pemilik hotel itu. Siapakah yang menyuruhmu melakukan persediaan ini teman Inkong Ciu yang memesan, dan ia pun meninggalkan setucuk surat untukmu, kata pemilik hotel sambil menyerahkan surat itu. Tiong Giyok tahu surat itu pasti dari Liok Jiehui dan cepat-cepat dibacanya. Mengingat tempat ini sangat asing bagimu, maka segala keperluanmu dalam hal menginap dan makan sudah kuatur serapi mungkin. Ku yakin engkau menjalankan perintahku. Maka aku minta besok pagi engkau datang seorang diri ke tepi sungai Hangkeng sekalian bawa buku kengtian citsu dan pedang pusaka. Bila mana lebih dari seorang yang datang aku tak berani menjamin keselamatan pek dan tiat. Ah, benar saja temanku itu baik sekali, kata In Tiong Giyok sambil memasukkan surat itu ke dalam sakunya. Sesudah bersantap Wan Jie dan Cheng Cheng mengajak kedua orang tua masuk ke kamar, sedangkan In Tiong Giyok membayar rongkos kereta. Anehnya tukang kereta itu setelah menerima uang, cepat pulang tanpa istirahat lagi. Tiong Giyok masuk ke kamar, memperhatikan surat tadi kepada Wan Jie dan Cheng Cheng. Ku duga pemilik hotel ini pun bukan komplotan Liyok Jie Hui, tapi di hotel ini pasti ada kaki tangannya. Mulai detik ini ku minta kalian berlaku waspada dan giliran berjaga. Aku sendiri harus berpikir dan memusatkan perhatian untuk esok, apakah engkau benar-benar mau menemui Liyok Jie Hui tanya Wan Jie. Benar apakah permintaannya kau turuti juga untuk keselamatan Xiao Buie dan Kiam Hang? Segala permintaannya akan ku turuti tapi pikirlah masak-masak. Kedua pedang pusaka itu kalau jatuh ke tangan Liyok Jie Hui akan merupakan bencana di kemudian hari. Pokoknya asalku bisa menolong Pek dan Tiap berdua, ku yakin pedang ini akan kembali lagi ke tanganku, kecuali nasibku kelewat buruk. Semoga bisa begitu hendaknya, Wan Jie berdoa. Keesokan harinya, dengan pakaian serba ringkas Tiong Giok membawa pedang pusaka dan kengtian Citsu menuju sungai Hangkeng. Ia bisa sampai di sungai itu setelah bertanya kesana kemari. Sesampainya di situ ia pun menjadi bingung, sebab ia tidak tahu harus menunggu di mana, karena di surat itu tidak menyuruh ke tempat yang tertentu. Ia mondar-mandir di tepi sungai sambil melihat-lihat kalau-kalau ada yang dicurigakan. Entah sudah. Berapa lama ia berjalan, belum pula bertemu dengan Liok Jieui. Sedangkan maco hari terasa semakin panas, ia mampir di sebuah warung kopi, untuk menghilangkan dahaga. Baru saja ia minum, ada seorang bocah menghampiri dan bertanya dengan perlahan. Apakah Kong Cu Si In benar? Jawab Tiong Giok. Ada seorang menyewa perahu ayahku, dan menyuruh Kong Cu menyeberang, di mana perahunya. Perahunya, hayo ajak aku ke sana, kata Tiong Giok seraya bangkit dari duduknya dan membayar minumannya. Anak itu mengajak Tiong Giok ke sebuah tempat yang sunyi di sana benar saja telah siap sebuah perahu kecil. Sio Kong Cu, apakah ini Kong Cu tanya tukang perahu? Benar, jawab si bocah yang ternyata bernama Sio Kong Cu itu. Tiong Giok melompat ke perahu itu dan turun dengan ringan tak ubahnya seperti daun kering yang gugur ke bumi. Tukang perahu maupun si bocah merasa kagum atas kepandaian pemuda kita tapi tak mengatakan apa-apa. Sio Kong Cu melepaskan tambatan perahu dan bersama-sama ayahnya mengayuh ke tengah sungai. Apakah yang menyuruhmu itu menentukan sesuatu tempat untuk mendarat tanya Tiong Giok? Tidak, jawab tukang perahu. Ia hanya menyuruhku membawa Kong Cu menyeberang, sesampai di sana ada orang lain yang bisa menjemput Kong Cu dengan kuda, kuda? Apakah perjalanan masih jauh ini? Aku tak tahu, kata si tukang perahu dengan perlahan. Kong Cu lihat seru Sio Kong Cu, di sana ada yang menuntun kuda Tiong Giok memandang ke depan, dan benar saja di bawah pohon liu yang rindang terlihat seorang berbaju hitam menuntun dua ekor kuda. Orang itu kepalanya botak mengkilap sekali lihat pun Tiong Giok mengenal, dialah tukang loak digang yang pernah diketemukannya. Tidak menantikan perahu merapat ke pantai, Tiong Giok sudah mencelap pergi dengan satu lompatan. Ya Allah, inilah dewa yang pandai terbang, puji Sio Kong Cu tanpa terasa. Si botak jadi tertegun melihat kepandaian pemuda kita, tapi ia pura-pura tenang, dan menyambut sambil tersenyum. Ing Kong Cu tentu sudah tahu, ketuaku bermaksud mengadakan pertemuan ini tanpa diketahui orang lain bukan? Caramu memamerkan kepandaian ini membuatku jadi curiga. Curiga tidak curiga terserah kepadamu, jawabin Tiong Giok. Di mana ketuamu ia sedang menantikan kedatanganmu, ikutlah denganku, kata si botak. Waktu di lem Ciong engkau pernah menipuku dengan akal busukmu, kata Tiong Giok. Sampai sekarang masih kuingat terus, dapatkah ku tahu nama muda ya ingat Kong Cuk kuat sekali, kata si botak. Namaku Siulang, oh, Siulang, Serigala Botak. Bukankah engkau salah satu dari Etlang Jiepo, satu Serigala dan dua macan tutul, dari Hang San Benar? Itu soal dulu, sekarang kami mengabdi pada Liok Locian Poe, bukankah berdiri sendiri lebih baik daripada mengabdi pada orang lain itu urusan pribadi kami, Kong Cuk tak usah tahu, jawab Siulang dengan ketus. Begitupun baik, kata Tiong Giok tawar. Kembali soal perjanjian di mana aku harus menemui ketuamu itu. Masih jauhkah dari sini disebut jauh TKA jauh, disebut dekat tidak dekat, pokoknya marilah naik kuda dan ikut denganku, baiklah selanjutnya aku hanya mengikuti engkau, kata Tiong Giok mendongkol. Siulang tidak banyak cerita lagi, membedal tunggangannya ke barat daya. Tiong Giok mengikuti dari belakang, semakin jauh perjalanan semakin sepi. Selama itu mereka tak pernah berkata-kata. Biarpun begitu Tiong Giok memperhatikan jalanan yang ditempuh, ia menjadi heran, karena si botak mengajak jalan berliku-liku, nanti ke barat, nanti ke utara senaknya saja. Mula pertama ia masih bisa berlaku sabar, tapi setelah beberapa jam berlalu, ia mendapatkan perjalanan dari utara balik lagi ke barat, dari barat langsung ke selatan kembali ke tempat semula. Hatinya jadi panas dan membuatnya naik pitam. Hektometer, dengan care ini sampai kapan bisa tiba hektometer, pokoknya tau beres saja, jawab Siulang. Ingat sembarang waktu jiwamu bisa kubunuh kalau berani boleh coba, kau kira aku takut, jangan lupa kematian ku bisa membuat Tiong Giok mati juga engkau pun jangan lupa, kalau Tiong Giok mati, liok loko ai, jejadian tua, pun akan mati pula. Ku yakin Kong Cu tak menghendaki hal itu sampai terjadi bukan Tiong Giok tidak menjawab, karena membenarkan apa yang dikatakan si botak di dalam hati. Baiklah kuikuti terus caramu ini sampai di akhirnya, dari siang mereka berjalan sampai senja, akhirnya tiba di tempat mula pertama Tiong Giok mendarat tadi. Kini ia sadar liok loko ai yang licik sudah memperhitungkan secara cermat sekali. Perbuatan Siulang yang mengajaknya berputar-putar, semata metah hendak mengetahui apakah di belakang Tiong Giok ada yang mengikuti atau tidak. Biarpun ia mangkel dipermainkan begitu macam, tetapi kagum atas kelihayan lawan. Si botak turun dari tunggangannya, lalu mengambil tikar yang tergantung di pelana kodanya. Ia mencari tempat yang rata guna menggelar tikarnya. Diambilnya pula bungkusan lain yang berisi makanan kering dan minuman. Kita sudah menempuh perjalanan jauh. Mari makan minum dulu, aku belum lapar. Apakah Kongcu khawatir makanan dan minuman ini beracun itu soal lain, yang terang aku belum lapar. Cepatlah makan nanti kita ubek-ubekan lagi seperti tadi, hahaha, Kongcu jangan salah paham, jawab Siulang. Biarpun perjalanan tadi kurang menyenangkan, tapi lebih sip dan banyak untungnya daripada langsung ke tempat tujuan. Pikirlah engkau membawa pedang mustika, tentu banyak orang-orang jahat yang ingin dan merampasnya bukan? Untuk menghindari merekalah, aku menerima perintah mengajakmu berputar-putar seperti tadi, apakah dunia ini masih ada orang jahat yang lebihahi liok lokoais laktiong giok? Pendapat Kongcu berdasarkan sentimen, aku segan banyak bicara, jelaskan kapan liok lokoai itu mau bertemu denganku dalam hal ini, bukan saja Kongcu yang tidak tahu, aku pun sami mawon apa engkau tidak tahu benar. Aku hanya menjalankan tugas seperti tadi, lalu diam di sini menantikan perintah selanjutnya, hektometer, engkau berani mempermainkan aku, kata Tiong giok sambil melompat turun dan memberikan beberapa tamparan pada si botak. Siulang begitu-begitu juga seorang cenggau mencoba melawan. Tapi sia-sia saja, mukanya kena digampar tanpa berdaya. Aku benar-benar tidak tahu. Jangan kata digampar dibunuh pun aku tak bisa mengatakan soal yang tidak ku tahu. Kalau engkau tak tahu, siapa yang bisa tahu perintah selanjutnya itu Tegur Tiong giok sambil memberikan gaplokan nyaring di kepala botak siulang. Aduh! Ngomong-ngomong jangan main tampar, main gatak, sakit, kata siulang sambil mengusap-usap kepalanya yang menjenut benjol. Ketua ku mengatakan sesudah malam, bakal ada cahaya api yang memberikan petunjuk. Baiklah ku tunggu sampai malam, kalau tidak ada, kepala botakmu akan pecah siulang melanjutkan lagi makan minum dengan meringis. Sementara itu perlahan-lahan hari pun menjadi gelap. Mana sinar api itu tanya Tiong giok tak sabaran. Sabar Kongcu, hari pun baru saja gelap, masih jauh ke pagi peletok, terdengar getakan nyaring dari kepala botak siulang. Ngomong lagi masih jauh ke pagi bentak Tiong giok. Nah, lihat. Itu api seru siulang sambil menunjuk ke utara. Tiong giok mengawasi ke arah yang ditunjuk, di situ terlihat sinar api bergerak-gerak tertiup angin. Bagaimana kau tahu api itu petunjuk bagi kita soalnya? Sukarku jelaskan, mari kita ke sana, hektometer, awas kepalamu, kalau bohong ancam Tiong giok sambil mengikuti si botak ke arah api. Setelah dekat Tiong giok melihat tegas sebuah lemtera tergantung di sebuah pohon. Di batang pohon terlihat sebuah goresan panah yang menunjuk ke arah barat laut. Dengan mengikuti arah panah mereka melarikan tunggangan mereka ke tempat yang ditunjuk. Lebih kurang berjalan sepuluh li jauhnya, lagi-lagi terlihat sebuah lemtera di sebuah pohon, di sini terdapat goresan yang menunjuk ke barat. Liok Lokai menganggap dirinya pintar, ejek Tiong giok. Tapi dengan care ini, kiranya tak ada yang bisa mengikuti jejekannya. Ku yakin di belakang kita sudah ada yang mengikuti, Kongcu jangan meremahkan kelihayan Liok Lokian Pue, kata si ulang memela ketuanya. Sebelum hal ini dijalankan, siang-siang ia telah memeriksa keadaan sejauh duali, ia mendapatkan tiada orang lain lagi yang mencurigakan hektometer, dengus Tiong giok sambil membatin. Engkau tak tahu, di belakangku ada ciukong dan kawan-kawan, yang tidak kau ketahui. Sepanjang jalan selalu ada lentera yang menunjuk ke arah mana mereka harus pergi. Makin lama perjalanan semakin menurun, berliku-liku menyusuri perjalanan gunung. Tiong giok mulai merasakan perjalanan agak berat, dan tahu tempat tujuan sudah tak jauh lagi. Lentera terakhir terdapat di sebuah tebing gunung, di situ tidak ada panah penunjuk lagi seperti tadi. Tiba-tiba dari atas tebing terdengar suara nyaring, apakah yang datang itu ing siau hiap adanya benar, aku datang bersama si ulang diminta dengan hormat siau hiap menghentikan langkah, kata suara di atas. Si ulang dianggap sudah selesai menjalankan tugas, diminta mulur dan jangan maju mendengar perintah itu. Si ulang segera memutar kudanya. Jangan pergi dulu cegah Tiong giok. Terangkan di mana liok loko ai bersembunyi ia menunggu siau hiap di atas gunung itu, sebelum kutemui liok loko ai tugasmu kuanggap belum selesai, apakah siau hiap tidak percaya bahwa liok lociampue sedang menantikan kamu sebelum kutemui liok loko ai? Ku harap engkau selalu bersamaku ha 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 tak sangka orang sesohor dan segagahmu, nyatanya bernyali tikus EJ si ulang. Bukan aku bernyali kecil, jawab Tiong giok. Tapi berurusan dengan liok loko ai bagaimanapun harus terlebih hati-hati dengan gerakan kilatia menangkap lengan si ulang dan memelintirnya. Antarkan aku menemui bangsa si liok itu orang siin lepaskan saudaraku terdengar teriakan dari atas. Disusul dengan bunyi yang menggelegar keras, dari jatuhnya sebuah batu besar kehadapan mereka. Lau jiehou, aku dalam keadaan tak berdaya, engkau jangan, belum pula si ulang selesai berkata, lagi-lagi terlihat dua batu besar turun ke bawah. Bukan saja suara menggelegar terdengar lagi, bahkan pecahan batu mencerat keempat penjuru. Tiong giok sangat lihai, sebelum batu itu sampai, telah mebarngi lompat dari kudanya sambil menenteng si ulang ke atas tebing. Gerakannya tidak berhenti di situ, ia mencelat terus dengan gesitnya. Dalam sekejap telah berada di atas tebing. Di sini ia melihat seorang sedang mendorong-dorong batu untuk diturunkan lagi ke bawah, ia bukan lain daripada Lau jiehou. Sedikitpun ia tidak menduga bahwa Tiong giok sudah berada di belakangnya. Begitu ia tahu cepat-cepat ditinggalkan batu itu dan mencabut golok. Hektometer, ejek Tiong giok dengan gemas, karena ia mengenali jiehou adalah tukang kereta yang mengantarkannya sampai di kota Hangsia. Sebelum golok musuh sampai ia membarengi dengan hiat sialengnya, siuut, terdengar dasiran angin dari jarinya. Golok musuh dibikin terlepas dari tangan, dan terus ia membarengi memberikan totokan, sehingga musuh itu terjungkel tanpa berdaya. Hahaha, tiba-tiba terdengar suara terbahak-bahak. Anak-anak nyalakan api, dan sambutlah tamu ini, berbareng dengan hilangnya suara itu, terlihat puluhan obor menyala dengan serentak, mengusir kegelapan malam. Di bawah sinar api yang terang-benderang Tiong giok melihat sebidang tanah datar berukuran lebih kurang 10 meter persegi, berhadap-hadapan dengan lereng bukit di mana ia berdiri. Antara lereng bukit dan tanah datar itu dipisah oleh sebuah jurang yang lebarnya 20 meter lebih. Di situ terlihat merentang seutas tambang besi yang berupa jembatan. Obor-obor itu berada di tanah datar, di situ terlihat liok jiehwi sedang duduk di kursi beralaskan kulit macan, di belakangnya terlihat empat pelayan wanita, di kiri kanannya berdiri dua muridnya. Ia sangat licik, maka memilih tempat ini untuk bertemu. Dengan begitu ia bisa melihat dan bicara dengan musuh tanpa khawatir mendapat serangan. Jarak 20 meter lebih sebetulnya bukan rintangan besar bagi Tiong giok. Tapi jelas baginya, kalau berani melintas tambang besi itu. Ia mengernyitkan kening berpikir keras, akhirnya memutuskan tidak mau menyeberang. Sedangkan siulang segera dibebaskannya. Aku sudah bertemu dan melihat liok jiehwi, tiba waktunya membebaskan dirimu seperti yang pernah ku katakan. Kejadian ini benar-benar di luar dugaan siulang. Ia menarik napas lega dan menunjuk kepada kawannya. Dia adalah salah satu dari jiepau yang bernama Lau Jiehou. Dikarenakan saudara kandungnya yang bernama Lau Jiehou mati di tangan anak buahnya waktu dilem ciong. Maka itu ia berlaku nekat untuk mencelakakanmu. Atas tindakannya yang gegabah ini ku minta belas kasihanmu untuk mengampuninya. Itu soal memudah, tapi bukan sekarang, jawab Tiong giok. Habis kapan ia masih kuperlukan? Sesudah itu baru ku bebaskan, kata Tiong giok dengan tegas. Sekarang pergilah, dan beritahu pada Liok Loko Ai kedatanganku kesini untuk menepati janji dengan penuh kesungguhan. Dan pedang mustika yang dikehendaki sudah ku bawa, mengenai buku kengtian citsu yang ada padanya sudah lengkap dan sempurna. Mengenai kera mempelajarinya bisa berdua, bisa seorang, itu tergantung kepada bakat dan kemauan yang belajar sekali-kali. Jangan menganggap aku membuat buku dengan curang dan menghilangkan bagian-bagian yang penting. Hal ini dapat dibuktikan buku yang kutilis untuknya dan yang dicetak di kota Kim Leng serupa adanya. Bila mana aku berlaku curang tentu kedua buku itu ada bedanya, soalau Jie Hong sementara ku tahan dulu, sebelum urusanku dengan Liok Loko Ai selesai. Bila mana ketuamu mau menyimpang dari perjanjian yang dikehendaki itu, aku tak bisa berbuat apa-apa, itu terserah kepadanya. Baiklah, kata-katamu akanku sampaikan kepadanya, kata Siulang sambil membalik badan dan terus berlari dengan cepat melalui tambang besi yang merentang di tengah jurang. Lau Jie Hong tertotok urat nadinya, ia tergeletak di atas tanah. Sedangkan Tiong Giok dengan tenang duduk di dekat tambang besi sambil mengawasi gerak-gerik musuhnya. 20 meter bukan jarak yang jauh, masing-masing pihak bisa melihat dengan tegas satu sama lain. Sebenarnya Tiong Giok bisa mengutarakan isi hatinya secara langsung kepada yang berkepentingan, tapi sengaja menggunakan Siulang sebagai perantara untuk menyampaikan kata-katanya, dengan tujuan menghambat waktu dan memberi kesempatan Ciu Kong dan kawan-kawan datang. Setelah Liok Giok mendengar laporan dari Siulang ia terpekur sejenak, lalu berkata, soal penukaran orang dan pedang adalah kehendakku sendiri, sudah tentu hal ini harus kujalankan. Akan tetapi ia harus membebaskan Lau Jie Hong dulu kepadaku, bila mana pedang itu benar-benar dan tulen baru ku bebaskan Tiat dan Pak Siulang cepat-cepat balik pada Tiong Giok guna menyampaikan apa yang dikehendaki ketuanya. Soal membebaskan Lau Jie Hong bisa kululuskan, tapi aku keberatan kalau harus menyerahkan dulu pedang mestika ini, Siulang kembali lagi keseberang menyampaikan apa yang diucapkan Tiong Giok. Setelah itu balik lagi dengan cepat. Ketuaku menghendaki agar engkau menyerahkan dulu sebilah pedang pada Lau Jie Hong, dan ia akan membebaskan Pek Yam Hong. Setelah itu aku akan membawa Tiat Siobwe ke tengah-tengah jembatan dan menukar dengan pedangmu yang satu lagi. Ker ini terlalu berbelit-belit. Ku minta sekaligus saja Tiat dan Pek dibawa ke tengah jembatan dan dilakukan tukar-menukar dengan pedang. Ku rasa care ini lebih praktis. Setelah mendengar laporan dari Siulang, Liu Jieui merasa keberatan dan tak mau menerima saran musuhnya. Ia pernah menyaksikan dengan macu kepala sendiri kelihayan pemuda kita waktu di Pulau Hiu. Ia khawatir kehilangan sanderanya, bila mana musuh membalik muka. Siulang bolak-balik beberapa kali, masing-masing mempertahankan pendapatnya, keputusan belum didapat juga. Sedangkan waktu perlahan-lahan mendekat pagi. Pedang adalah benda mati, orang adalah benda hidup. Jika ia tidak memenuhi kehendaku, mari kita berangkat sambil membawa dua orang ini, kata Liu Jieui dengan gusar. Inti Yong Giok tak dapat memperlambat waktu lagi, sedang Chiukong dan kawan-kawannya belum tiba juga, kepaksa ia mengalah. Tapi ia pun mengajukan permintaan lagi, yakni sebelum terjadi tukar-menukar, minta melihat dulu keadaan Tiat Xiao Buie dan Pek Tiam Hong. Siulang menyampaikan kehendak pemuda kita pada ketuanya. Hahaha, hektometer itu soal yang pantas, bawalah dua orang itu kemari. Besarkan nyala apinya agar ia melat tegas keadaan kawan-kawannya yang tidak kurang suatu apapun. Tampak dua muridnya Liu Klokoi menuju ke belakang kursi, mereka mendorong sebuah batu besar. Kiranya batu itu menutupi sebuah liang gua yang hitam. Dikarenakan terhalang kursi yang diduduki Liu Jieui, Tiong Giok tidak bisa melihat mulut gua itu. Tak selang lama Tiam Hong dan Xiao Buie diseret keluar dari gua itu dan dibawa ke dekat jurang. Melihat Tiong Giok hampir-hampir tak bisa menguasai dirinya dan ingin melintasi tambang besi untuk memberikan pertolongan kepada dua kawannya itu. Untung ia masih bisa mengekang emosinya dan tetap diam di ujung jembatan sambil menatap keseberang tanpa berkedip-kedip. Pekiam Hong dan Tiat Xiao Buie pakaiannya kotor-kotor, dekil dan mesung, agaknya mereka sudah lama disekap dalam gua itu. Kini anak buahnya Liu Jieui menyeret lagi mereka ke dekat kursi ketuanya Tiong Giok tahu kedua kawannya tidak bisa bergerak karena tertotok. Apakah kau sudah melihat tegas? Nah giliranmu menyerahkan pedang, kata Liu Jieui sambil menyeringai. Aku sebagai kesatria sejati, pasti aku akan menepati janji, tapi perlu ku jelaskan beberapa patah. Bila mana ku dapatkan kedua kawanku ini menderita luka atau sesuatu yang membahayakan jiwanya di kemudian hari, engkau harus bertanggung jawab, engkau jangan khawatir, masih banyak kesempatan untuk memeriksa mereka, kata Liu Jieui dengan tergelak-gelak. Tiong Giok segera membebaskan Liu Jieui dari totokan dan menyerahkan sebilah pedangnya kepada tawanan itu. Berikanlah kepada ketuamu yang licik itu, dengan cepat Liu Jieui pergi menyeberang melalui tambang besi. Liu Jieui berasa girang tidak alang kepalang, dengan berjingkrak-jingkrak ia meninggalkan kursinya menyongsong kedatangan anak buahnya, lengannya tampak gemetar waktu menerima pedang dari Liu Jieui dengan bernafsu pedang itu dicabutnya. Pedang huilik yang segera memancarkan sinar merah yang berkilauan. Hahaha benar-benar pedang wasiat. Tak kusangka akhirnya pedang yang kuidam-idamkan, akhirnya jatuh juga di tanganku. Engkau jangan terlalu girang dan lupa daratan seru Tiong Giok. Ini masih ada sebilah lagi benar. Benar kata Liu Jieui. Lepaskan bocah si pek itu si ulang segera saja membebaskan Kiam Hang dari totokan. Siau Pangcu silahkan menyeberang pek, Kiam Hang tidak menjawab. Ia masih tetap berdiam diri tanpa melangkah, si ulang menuntunya ke dekat jembatan. Saudara pek, apakah engkau menderita luka pak Kiam Hang menggelengkan kepala sambil melangkahkan kakinya ke atas tambang besi? Namun bukan ia menyeberang, melainkan dengan kecepatan luar biasa ia menyerang pada si botak. Si ulang ridak menduga bakal diserang, ia tidak bersiaga, tak beguru berkelit lagi, tambahan ilmunya tak seberapa tinggi. Tubuhnya terpukul roboh dan tergelincir ke dalam jurang detik itu juga. Pek Kiam Hang tidak berhenti sampai di situ saja. Tubuhnya seperti badai yang dasyat menyambar siow buwe dan dibawa lari. Kejadian ini terlalu mendadak dan diluar dugaan. Biarlah Jiehou maupun keempat pelayan wanita serta dua murid liok lokoai di situ, mereka tak terbuat apa-apa seperti terkesima saja. Apa kalian bangkai semua? Kejar teriak liok Jiehou tak kurang kagetnya. Suara bentakan liok Jiehou tak ubahnya seperti air dingin mengguyur anak buahnya yang sedang pulas. Mereka terkejut dan sadar, terus mengejar ke tambang besi. Tiong Giyok yang menyaksikan perbuatan Pek Kiam Hang dari seberang, menyadari urusan jadi berabe. Maka itu waktu Kiam Hang memijak tambang besi ia sudah bersiap sedia. Tubuhnya mencelat tinggi melalui kepala kawannya dan menghadang musuh-musuh yang mengejar. Pedang wasiatnya berputar keras, dua murid liok Jiehou yang berada di paling depan, dalam sekejap telah dibikin terguling ke dalam jurang, setelah mereka lau Jiehou menemui nasib yang sama. Keempat pelayan liok Jiehou karena berlaku lambat, belum memijakan kaki di jembatan buru-buru mundur teratut. Sedangkan liok Jiehou tidak mau berkelahi ia menyabatkan pedang pusaka ke atas tambang besi. Pek Kiam Hang yang membawa siau buwe masih berada di atas tambang, demikian pula dengan inti yang Giyok. Bila mana tambang ini putus sama dengan putus pula nyawa mereka. Dalam keadaan yang membahayakan ini dengan tiba-tiba inti yang Giyok mendapat akal, lengannya segera bergerak, tampaklah Hang Hiyat Kiam yang bersinar putih terlepas dari tangannya dan terbang menyambar pada musuhnya, berbareng dengan tubuhnya pun terbang ke depan menyambar kedua ujung tambang yang baru putus dengan kedua tangannya. Putusnya tambang besi, meluncurnya pedang terbangnya manusia, seolah-olah terjadi dalam satu detik yang bersamaan. Hanya sayang usaha Tiong Giyok tidak membawa hasil yang memuaskan. Pedangnya itu hanya mengenai bahu kiri musuhnya. Sesungguhnya begitu liok Jiehou merasa kaget sekali dan menjeret kesakitan sambil melompat mundur lima enam langkah ke belakang dengan terhuyung-huyung. Into aku seru Tiam Hong, lekas bawa Siau Bwee keseberang seru Tiong Giyok. Dengan menahan air matu Tiam Hong lekas-lekas menyeberang. Liok Jiehou dengan keempat pelayan sudah kembali dalam detik itu juga. Sambil menggertakan gigi dan matu berdelik-delik liok Jiehou menyeringai kepada musuhnya. Kini kudua pedang pusaka sudah kuperoleh, untuk ini aku menderita luka ringan. Sebaliknya jiwamu berada di tanganku, semua ini kehendak takdir, diam-diam Tiong Giyok merasa kaget, ia diam tidak menjawab, karena kedua tangannya tidak dilepaskan, berhubung Pak Tiam Hong belum sampai keseberang. Anak-anakku, berikanlah beberapa bacokan pada bocah ini, jangan sampai dia jatuh kesakitan di dalam jurang perintah Liok Jiehou. Baik sahut keempat pelayan wanita itu seraya menghunus senjatanya dan siap menabas ke arah Intiong Giyok. Budak tak kenal mati, jangan coba-coba melukai Siau Cujin. Dan kami tiba-tiba terdengar suara bentakan menyusul terlihat berkelebatnya tiga bayangan datang ke tanah datar itu. Mereka bukan lain dari Ciu Kong, Yau Kian Chee dan To Agu. Liok Jiehou mundur dua langkah dengan wajah berubah, Kalian, siapa hektometer, ingatanmu buruk sekali, aku Ciu Kong masa sudah lupa Liok Jiehou menjadi kaget, ia menjaga diri dengan dua pedang pusaka, sedangkan mulutnya memerintahkan pelayan-pelayan turun tangan secepat-cepatnya. Pelayan-pelayan itu segera menabaskan pedang mereka dengan berbareng kepada Tiong Giyok. Kurang ajar bentak Yau Kian Chee seraya menggerakkan tangannya, sehingga keempat perempuan itu susul-menyusul terjungkau ke dalam kurang sebelum kesampaian maksudnya. Liok Jiehou semakin kaget dan gentar, ia tahu dirinya dalam keadaan bahaya, maka itu kedua pedang pusaka diputar memakai jurus-jurus dari kengtian Citsu menghantam ke arah Ciu dan Yau. Kengtian Citsu yang dimainkan Liok Jiehou tidak selihai Tiong Giyok. Maka itu dengan kekuatan bergabung Ciu dan Yau mengimbangi mereka. To'agu menghampiri Tiong Giyok untuk memberikan pertolongan. Hal ini diketahui Liok Jiehoui, maka si tolol ini diserangnya dari belakang. To'agu sangat mengandalkan kekebalan dirinya, serangan musuh itu dianggap sepi dan dibiarkan. Karuan saja in Tiong Giyok menjadi kaget sekali menyaksikan hal ini, dengan kerasia memperiniti. To'agu lekas menyingkir, itu pedang pusaka To'agu masih tetap diam saja, sedangkan bahaya semakin dekat. Tiong Giyok dengan terpaksa melepaskan kedua tangannya dari tambang besi dan melancarkan hiat Cialeng ke arah musuh. Liok Jiehoui tak menduga serangan mendadak, lengannya sudah terkena angin panas dan kesakitan, Kedua pedang pusaka segera terlepas dari tangannya. Berbareng dengan itu angin. Pukulan Ciu dan Yau datang dengan dasyiat, situa licik ini segera terjungkal ke dalam jurang. Demikian pula dengan Tiong Giyok sehabis melakukan serangan, segera jatuh ke dalam jurang. Tinggal To'agu melongo di pinggir jurang sambil berteriak-teriak, Xiao Chu Jin. Xiao Chu Jin dalam keadaan tidak sadar, seolah-olah telah berlalu seratus tahun, seribu tahun. Tatkala Intiong Giyok membuka matuk kembali, melihat bulan sabit dan taburan bintang di Cakrawala. Saat itu seolah-olah baru jam 12.30 malam. Ia mendapatkan dirinya berada di sebuah lubang tanah yang dalamnya 3-4 meter. Lubang itu seperti baru saja digali, berukuran 1 x 2 meter tidak terlalu lebar maupun panjang, pas muat untuk rebahan seorang. Ia menjadi bingung dan heran, karena sewaktu jatuh ke dalam jurang, telah membayangkan bagaimana tubuhnya akan hancur terkena batu-batu cadas yang tajam. Tapi sekarang ini kenapa dirinya berada di lubang tanah? Mimpikah ia seruk? Seruk ada tanah meluruk ke tubuhnya. Lamunannya jadi hiloang, ia mencoba mencelak bangun, tapi tak bisa, karena punggungnya terasa ia teraduh-aduh sendiri. Tia-tia, ku dengar orang di bawah ini merintih-rintih, terdengar suara orang di atas lubang tanah itu. Ah ngaco saja! Kita sudah menunggu tik ah hari 3 malam ia tetap tak bergerak-gerak, napasnya sudah tak ada. Mungkin itu hanya perasaanmu saja. Lekas kubur jangan berpikir yang bukan-bukan inginku periksa dulu, sebab ku dengar ia merintih. Di atas lubang kuburan terlihat seorang anak berusia 15 tahun, melongok-longok ke dalam liang. Tia-tia coba lihat, matanya pun melek. Ia belum mati heran. Coba ku lihat kini Tiong Giyok melihat seorang tua, mengawasi dirinya dengan wajah keheran-heranan. Pan aku, aku, Tian Se lekas angkat di anak seru orang tua itu. Anak tanggung yang bernama Tian Se itu, cepat-cepat melemparkan sekopnya dan turun ke dalam lubang. Di bopongnya tubuh Tiong Giyok dan di bawah lompat dari liang kuburan itu. Tiong Giyok memandang sekeliling, ia mendapatkan dirinya benar-benar berada di dalam jurang maut yang menyeramkan itu. Di situ berdiri seorang tua yang berkaki satu, di dekatnya berdiri sebuah kuburan baru yang bertulisan. Di sini tempat mengasol Giyok Giyok untuk selama-lamanya. Orang tua itu rambutnya riap-riapan, usianya sekitar tujuh puluhan. Lengannya mengempit tongkat untuk berdiri, sedangkan kedua matanya berkilat-kilat tajam. Menandakan bahwa orang tua ini memiliki ilmu silat yang sangat tinggi. Dengan cermat dan seksama orang tua itu memegang urat nadi Tiong Giyok, wajahnya tiba-tiba menunjukkan keheranan, bahwa pulang, ia belum mati. Anak tanggung itu berlari seperti terbang, dalam sekejap ia sudah sampai di bawah tebing curam, dari sini ia mencelat ke atas setinggi belasan meter. Terus hinggap di sebuah cegakan tebing, tubuhnya membungkuk masuk ke dalam sebuah gua yang gelap bulita. Mulut gua agak kecil, semakin masuk semakin luas. Di situ terdapat perabotan kasar yang berupa ranjang dan bangku, semuanya terbuat dari batu. Yang paling mengherankan di situ pun terdapat pelita sebagai penerangan gua. Anak tanggung itu merebahkan Tiong Giyok di atas ranjang batu, seiring dengan itu, orang tua berkaki satu pun telah berada di dalam gua. Aku haus, tolonglah ambilkan air atap ping Tiong Giyok. Tiansak cepar mengambil air, tapi dicegah seorang tua itu. Lukanya sangat berat, jika ia minum mudah menimbulkan pendarahan sebaiknya kau petik di daunan obat bawah kemari cepat Tiansak berlalu keluar gua. Sedang seorang tua menghampiri Tiong Giyok, jerijinya segera menotok, mengunci jalan darah agar tak mengalir terus. Aku ingin bertanya kepadamu, kata orang itu. Sebetulnya tidak pantas aku bertanya di saat ini, tetapi karena soalnya teramat penting maka aku tanya juga. Kuharap engkau berlaku jujur, terima kasih atas pertolonganmu pak. Tanyalah aku, tak usah mengaturkan terima kasih, kami tak menolongmu. Semua ini dikarenakan hokiemu kelewat besar, boleh-boleh terjatuh ke dalam pukat burungku. Barusan kalau engkau tidak cepat siuman, mungkin sudah aku kubur hidup-hidup. Sekarang beritahu siapa namamu namaku in Tiong Giyok. Apa hubunganmu dengan Tianlong Bun? Aku adalah Chiang Bun Jin dari Tianlong Bun. Orang tua itu merasa kaget, sepasang matanya mengawasi kepada Tiong Giyok sambil bertanya lagi, Engkau yang semuda ini sebagai Chiang Bun Jin ya, dikarenakan secara kebetulan, Aku bok Tiong mempunyai mati seperti buta, kata siorang tua sambil memberi hormat. Apakah bok Lo Chiang Pue sebagai anggota Tianlong Bun juga biarpun bukan anggota Tianlong Bun tetapi mempunyai hubungan yang erat sekali dengan perguruan itu, Majikanku adalah murid Pek King Hang dari Tianlong Bun. Oh, bolehkah ku tahu majikanmu itu diparas bok Tiong tampak tanda-tanda duka, Ia menarik napas sebelum berkata, majikanku adalah seorang pendekar yang sama-sama kesohornya dengan Tiat Giyok Lin, Ia bernama Ang Ek Fan mereka mempunyai julukan Sin Kiam Chiang Eng, Oh, kiranya lo Chiang Pue ini mengabdi pada Ang Tai Hiap, benar, jawab bok Tiong, Ia merogosakunya mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dan meletakkan di sisi tubuh Tiong Giyok. Karena si Yau Hiap sebagai ketua dari Tianlong Bun sama dengan majikanku juga. Aku harapkan maafmu atas kekurang ajaranku tadi. Sekarang silahkan si Yau Hiap beristirahat, ini bungkusan apa tanyain Tiong Giyok. Bok Tiong tersenyum. Ini bungkusan dari benda yang kau bawa-bawa. Karena selama tiga hari tiga malam engkau tidak sadarkan diri aku anggap sudah meninggal dunia, Maka itu kuambil barang-barang ini diantaranya ada kemala ungu dan sepotong baju berdarah. Soal ini membuat kami curiga dan menanyakan kepadamu, Sekarang segala syakwa sangka sudah hilang, maka ku kembalikan lagi. Saat ini Tiansek sudah kembali membawa dedaunan dan akar obat-obatan. Bok Tiong menerima ramuan obat itu, lalu mengunyahnya sampai lembut. Ia pun menyediakan air pula. Di sini sukar mencari obat-obat seperti di kota, Akan tetapi ramuan ini manjur sekali untuk luka luar. Waktu dipakai bisa mendatangkan rasa nyeri yang sangat, Biar nyeri akan kutahan asal bisa sembuh. Bok Tiong menyuruh Tiansek membalikan tubuh Tiong Giyok. Setelah tengkurap ia mencuci tempat luka dengan air, Membersihkan darah-darah kotor. Tiba-tiba Bok Tiong jadi tertegun, Karena di samping luka-luka yang baru di punggung Tiong Giyok didapati bekas tanda luka. Apakah punggungmu ini menderita luka juga benar? Luka itu ku dapati sejak ku ingat menjadi manusia, Menurut orang tuaku, Luka itu berasal dari bacokan musuh sewaktu aku berusia setahun, Benarkah begitu? Siapa musuh itu kejadian yang sesungguhnya pun kurang jelas, Sebab usiaku masih terlalu kecil. Tapi belakangan ku dapat tahu, Setelah terbacok ada seorang yang baik hati, Menaruhkan di sebuah kas kayu menghanyutkan ke sungai, Sehingga aku tertolong ayah angkatku dan bisa hidup sampai sekarang, Apakah sepotong baju yang berdarah itu adalah baju yang kau pakai sewaktu dibacok orang? Benar jika begitu engkau bukan siin-siin ku dapat dari ayah angkatku, Soal si yang sebenarnya sampai sekarang aku tak tahu, Jawab Tiong Giyok, Loh ciam poe kenapa bisa tahu begitu banyak soal diriku ini? Bok Tiong tidak menjawab, Kelopak matanya tergenang air yang tiba-tiba berderai turun. Kalau begitu engkau adalah putra dari majikanku apa Tiong Giyok menegasi. Waktu kulihat baju berdarah itu aku sudah berpikir ke arah itu tapi engkau mengaku siin, Maka itu tak berani mengatakan hal itu. Sekarang baiklah ku jelaskan, 20 tahun yang lalu sebagai pengawal ayahmu, Pada suatu ketika aku mengantar ibumu pergi ke Tiatpo. Tak kira di tengah perjalanan dihadang orang-orang bertopeng. Di situ terjadi perkelahian hebat. Aku berjuang mati-matian melindungi ibumu dan dirimu sendiri. Penjahat itu mengejar-ngejar terus, Sesampainya di dekat hutan bambu or dekat sebuah sungai, Ibumu sudah kepayahan sekali, Ia menyerahkan dirimu kepadaku sambil memesan, Aku sudah tak kuat lagi, Lekaslah bawaan aku ini, Jika selamat, Nama keluarga yang masih punya keturunan di belakang hari, Aku tak mau meninggalkan ibumu dalam keadaan setengah mati, Sikap ini membuatnya marah-marah. Kepaksaku gendong dirimu yang masih kecil, Lalu berpisah dengan ibumu itu. Sedangkan kawanan penjahat masih mengejar-ngejar terus. Aku berlari-lari terus. Sewaktu sampai di sebuah berukit aku merasa aman dan mengasuh. Tak kira di situ pun ada lima penjahat bersembunyi. Aku dikurung dan dikerubuti, Dengan mati-matianku hadapi mereka, Aku berhasil merobohkan tiga musuh, Sebaliknya aku menderita empat bacokan dan jatuh dari bukit itu, Menggelinding ke sebuah sungai. Saat itu kulihat engkau pun terkena bacokan, Napasmu sudah senen kemis, Melihat ini aku sangat berduka cita sekali, Tapi apa mau dikata lagi dalam keadaan luka parah itu, Musuh masih membayangi diriku, Aku tak berdaya untuk melindungimu lagi jiwamu itu. Dasar masih panjang umurmu, Di sungai itu kulihat kas kayu. Tak pikir panjang lagi, Kuletakkan dirimu di situ. Kuhanyutkan, Aku sendiri bersembunyi di pinggiran sungai, Setelah musuh-musuh pergi baru berani keluar, Saat itu pertama-tama yang hendak kulakukan Memberi kabar kepada angkai hiap, Tak kira di perjalananku dengar soal tragedy di Tiatpo, Di mana Tiat Gioklin meninggal dunia dengan mendadak, Soal hidup matinya majikanku belum jelas. Tak selang lama ku dengar pula Giokliongpo yakni tempat tinggal kami sudah di bumi ratakan kawanan musuh. Kabar ini membuatku kaget dan sedih, Tapi apa yang bisa kulakukan? Kepaksa aku berkelana di dunia kengau dalam beberapa bulan itu. Pada suatu hari sampailah aku di kota Lemciong, Dasar lagi sial kedatangan ini rupanya diketahui kawanan penjahat. Waktu aku tidur nyenyak di tengah malam buta mereka mengurungku. Mati-matianku hadapi mereka dan memecahkan kepungan dan terusku lari dan lari, Sedangkan mereka mengejar-ngejar terus. Satu hari satu malam aku dikejar-kejar, Akhirnya sampailah di tempat ini. Aku sangat letih sekali sudah tak berdaya menghadapi mereka, Kepaksa terjun ke dalam jurang ini, Mungkin belum takdirnya harus mati, Biarpun jatuh dari tempat tinggi itu, Aku hanya patah kaki, Dan bisa hidup sampai sekarang. Tempat ini terkurung tebing-tebing yang curam, Terpisah dari dunia luar. Untuk hidup terus aku memukat burung, Memakan redaunan, Dan tinggal di dalam gua. Sepuluh tahun aku hidup seorang diri. Sedangkan Tianse adalah anak yang terjatuh sepuluh tahun yang lalu ke jurang ini, Ia tak mati karena menyangkut di jala burungku. Tak kira tiga hari yang lalu Tian mempertemukan Xiao Chujin denganku, Sambil berbicara bok Tiong telah selesai mengobati Tiong Giyok, Penuturan yang dilakukan membuat yang diobati tidak merasa nyeri. Tianse lekaslah kau haturkan hormat kepada Xiao Chujin, Kata bok Tiong. Tianse tanpa disuruh kedua kali telah memberi hormat. Tak usah terlalu memakai peradatan, Cegah Tiong Giyok. Kehidupan ini memang aneh, Tidak disangka-sangka aku bisa bertemu kalian di sini. Tianse atau Kurnia Allah, Namamu bagus dan sesuai dengan apa yang dialaminya, Tadinya bukan Tianse, Tapi sejak tergelincir ke jurang ini Giyoh memberi nama Tianse. Waktu kau masuk ke jurang ini masih kecil betul, Ada lima tahun menurut Giyoh. Waktu itu usia kuya lebih kurang sebegitu sepuluh tahun. Engkau menemani bok Lociampo ya di sini, Jasamu sangat besar sekali. Kalau kita bisa keluar dari sini, Maukah engkau menjadi murid dari Tianlong? Bocah tolong lekas engkau haturkan terima kasih atas kebaikan Xiao Chujin, Kau harus tahu ilmu silat dari Tianlong Bun luar baisa sekali, Bila mana engkau paham tiga empat jurus saja sudah cukup untuk malang meolintang di dunia Kang O, Tianse segera berlutut sebagai tanda bersedia menjadi murid, Tianlong Giyok membiarkan anak itu menjalankan peraturan dan menerimanya dengan tersenyum. Sekarang sebaiknya Xiao Chujin beristirahat, kata bok Tiong. Tiong Giyok menganggukan kepala. Entah sudah beberapa lama berlalu, Tiong Giyok tertidur dengan nyenyak sekali. Waktu ia bangun, Cuma melihat pelita kecil, Sedangkan bok Tiong dan anaknya tidak terlihat. Ia tidak tahu waktu ini siang atau malam. Ia mencoba membalik badan, Rasa sakit di punggungnya seperti hilang, Ia menjadi girang. Dengan bantuan kedua tangannya ia mencoba bangun, Saat inilah Tianse masuk ke dalam gua dan mencegahnya dengan segera, Xiao Chujin lu kamu belum sembuh betul, Lebih baik jangan banyak bergerak.